Intro Sebetulnya sih kita tuh mulainya pertama itu dari produksi susu Jadi kita memenuhi beberapa sapi Tapi pas 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi itu Kami dan sebagian petani itu Kesusahan buat menjualin susu Nah pas itu owner kami Pak Fauzan itu berpikir keras Dan akhirnya mencetuskan buat membuat suatu konsep kafe modern Dengan susu berbagai macam rasa Dan akhirnya lahir lah di Kalimanya Sebenernya sih ada berbagai arti ya Salah satunya itu Kalimanya sendiri itu berarti Kali itu sungai dan itu susu Jadi artinya sungai susu Jadi kita tuh punya banyak rasa dan banyak varian susu Jadi itu bisa mewakili dari Kalimanya Juga yang berkali-kali minum susu Jadi untuk mengajak juga untuk warga Jakarta untuk lebih bergaya hidup sehat Dengan minum susu Tapi kalau nenek itu sendiri sih Biasanya nyebutnya itu Kaliurang Milk Karena kita tempatnya dikaliurang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Nah nerus itu konsumen Kalim蒙 Itu sih diambil dari rawnya air susu ibu Kan suring nenek, susu ibu kan sehat, jadi itu bisa melambangkan kalau kita minum susu, itu bisa lebih jahat juga. Untuk sekarang sih, kita lagi fokus untuk mengembangkan yang di Jalan Kaliurangi aja mbak. Kita sekitar 46 orang dan 70 persennya itu anak muda, jadi kita juga fokus untuk mengembangkan pemberdayaan anak muda. Terima kasih telah menonton! Kali mbak sendiri itu ada 30 lebih varian susu ya mbak. Itu macem-macem dari mulai ada yang nenek ner sendiri favorit itu, biasanya rasa durian, rasa nangrah, dan tukis. Kalau untuk makanan sendiri sih sebenarnya biasa aja simbang gak ada Cuman kalau untuk favorit neneners yang biasanya neneners sukanya pesen juga Itu tuh rata-rata resource keju sama kalinga kotakul Karena mungkin emang dari dulu rasanya tetap sama mbak Dan juga enak sih Untuk pengolahan suci itu kita punya sistem pengolahan sendiri Namanya kaling milk system Jadi kita apa namanya mengolah susu itu Dengan apa namanya Pokoknya dapat membunuh bakteri sampai 95% Dan abis itu dapat juga menyisakan protein sampai 97% Jadi sampai ke sini itu udah apa namanya masih fresh juga Dan bisa menindakan dan yang terbaik juga Kalau dari suhu ruangan sehari juga udah mbak Udah apa namanya udah basi Jadi mungkin harus dikasih ke suhu selisar Untuk tahan sampai 2 hari Untuk saat ini sih lebih ke mengarah ke ide yang menikmati Masyarakat sendiri yang sampai sekarang tuh konsumsi susunya itu masih rendah gitu Dan kita tuh menggalakannya itu kesana Jadi masih agak susah Kalau untuk keunikan sendiri sih Mungkin sama aja ya mbak dengan yang lainnya Soalnya kita kan termasuk ya Kedai susu pertama gitu Eh ya dari Jogja Tapi kalaupun apa namanya Untuk sekarang kan udah Alhamdulillah banyak sekali kedai-kedai susu yang lain gitu mbak Jadi itu mempermudah juga buat kita Menggalakkan masyarakat untuk Apa namanya Kehidup sehat Harapannya sih Bukan untuk kalian sendiri Untuk masyarakat Untuk di umumnya Harapannya bisa dapat Menjaga kayak hidup sehat Alhamdulillah konsumsi Hidup sehat itu Dan juga untuk masyarakat Jogja sendiri Pada umumnya Dan kalau misalnya kita mendengar nama Jogja Itu kita gak cuman ingat gudeg Sama ya patok Tapi juga ingat sama susu Terima kasih Sampai jumpa